Beredar pesan menghebohkan dan viral di media sosial perihal penemuan ijasa seorang wanita yang tergeletak dalam bak sampah di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha Martapura. Ijasa tersebut diketahui merupakan milik dari salah satu alumni sekolah menengah atas di Banjarmasin yang lulus pada tahun 2009 silam. Penemuan ijasa di dalam bak sampah tersebut viral dan beredar di media sosial maupun pesan WhatsApp pada minggu 23 Juli 2023. Dalam pesan yang beredar tertulis dokumen tersebut ditemukan di dalam bak sampah dan telah diamankan oleh pihak Rumah Sakit untuk selanjutnya bisa diambil pemilik. Sementara itu untuk pengambilan bisa dilakukan secara langsung oleh pemilik melalui pihak Rumah Sakit. Sementara itu di dalam ijasa tertulis nama pemilik adalah Agustia Rahmani Fahma yang lulus dari SMA N1 Banjarmasin tahun 2009 silam. Yang merupakan alumni dari jurusan ilmu pengetahuan alam di SMA N1 Banjarmasin. Tak diketahui secara pasti bagaimana ijasa tersebut bisa sampai dan tergeletak di dalam bak sampah RS Udera Ratu Zaleha Martapura. Terima kasih telah menonton!